Oke, kali ini saya bakal nyontohin beberapa pengalaman saya ketika ngecek kodingannya mahasiswa, ngecek kodingannya programmer pemula itu tentang para file rest API yang fungsinya get ada beberapa kesalahan yang sering, sering banget di mahasiswa nih, contoh, kayak gini ini gak salah, tapi bukan gak salah ya sesuai dengan judulnya itu, yang kurang sip nah, misal disini teman-teman sudah benar ya bikin routingnya di api.php terus bikin sebuah root gate benar root gate-nya sudah benar, jadi kalau kita lihat disini ya, dari best practice ini nih, root-nya sudah benar nih, gate kemudian, parameter-nya sudah ada, ada id ini benar, sudah ada id-nya kemudian, nah ini, yang pernah ya, pernah ada beberapa kejadian itu kayak gini mungkin kopas dari tutorial atau gimana langsung kayak gini, kasih function, id, callback function kayak gini walaupun ini sebenarnya jalan-jalan aja, tapi kalau best practice-nya Laravel kan kita misahin di dalam root file ini dipisah ke controller harusnya terus, karena menggunakan id disini ya, sebagai parameter akhirnya harus melakukan quote.find id kemudian baru ngeresponsekan json-nya dan sekarang kita lihat ya, contoh responsenya kalau codingannya kita itu kayak gini ini contoh ya, gate yang salah ke endpoint api slash quote slash 1 kalau teman-teman perlu lihat endpoint-nya oh ntar, ini dimatiin dulu aja php artisan, sebentar ya, kita lihat ini eh, ntar clear, php artisan root list nah, kalau, oh sorry, sorry ini kelebihan oke, kayak gini nih, kalau kita sekarang lihat di php artisan root list-nya ya bahwa ini, nih, api quote parameternya id dan tidak ada root model binding-nya ke sini nah, ini akhirnya membuat ya, harus menambahkan codingan ini untuk ngambil query-nya, ngambil datanya kemudian kita responskan json data kalau kita lihat respons json-nya, ini bener ya status-nya 200, respons-nya juga bener ini kalau dipakai sama programmer frontend pun dah, udah dapet tapi kalau yang tadi saya bilang di best practice itu ininya, json resource-nya nggak dipakai kenapa? karena kita ngeresponsekan keseluruhannya kita responskan id kita responskan text-nya apa kita responskan author-nya kita responskan created-ed-nya dan updated-ed-nya semuanya kita responskan ini menunjukkan hal yang sama menge-mirror ke tabel di database kita berarti ini ada tabel namanya kolomnya id, text, author, sama created-ed, dan updated-ed ngeresponsekan kayak gini juga menunjukkan ke attacker gitu ya oh ini pakai Laravel itu juga penting untuk tidak menunjukkan ini ya nah, kalau kita pakai from request atau kita nanti kita pakai response json resource itu kita bisa pilih mana yang mau kita responskan misalkan kita nggak mau nih keluarin created-ed sama updated-ed ya nggak usah, nggak usah dikeluarin gitu kita bisa keluarin cuma text sama author-nya tok ya bisa juga id-nya nggak usah gitu ya bisa juga atau misalkan nanti kolom text-nya ini mau diganti bukan text, tapi word text misalkan terus author-nya bukan author tapi author atau owner misalkan nah, itu juga bisa nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ini nggak salah tapi ini kurang sip ini contoh satu contoh selanjutnya adalah ada yang sudah sadar misalkan gini oh iya routing-nya itu nggak perlu kayak gini bisa dibikin quote, id terus quote controller class terus menunjuk ke fungsinya yang mana misalkan kita buka quote controller nih, kayak gini jadinya sekarang di quote controller jadinya itu kayak gini bentar ya nih nih, jadi kalau ini yang pakai root model binding kalau yang ini yang tidak pakai root model binding nah, ini kita langsung kasih parameter id disini juga sama kita bisa kasih data harus melakukan ini karena kita tidak menggunakan root model binding jadi harus nambah satu baris lagi nih codingannya data adalah quote find id atau find our file kayaknya gini ya kayaknya nah, ini kalau kita tes sekarang oh, sorry mati servernya sp.artisan.serf jangan lupa dinyalain lagi habis dipakai nih, kita send ya, bisa nah kalau tadi kan find to ya nah, sekarang misalkan ada yang sadar lagi oh, find or fail nih harusnya karena kan kalau gagal gimana gitu kan ini contoh saya kasih URL yang gagal oh, sorry ini quote-nya ada banyak ya terkata 1001 nah, ini ya nah 404 not found nah, ini masih salah nih ya nanti settingannya headers-nya ini kita perlu accept ini terus application JSON biar nanti responsenya nah, kayak gini ya nanti kita jelasin nah, ini walaupun responsenya benar ya gitu ya ini work gak ada masalah tapi ya tadi concern-nya adalah satu codingannya itu harus nambah ini ya satu baris kemudian respons JSON-nya itu kita gak bisa nge-hiding sesuatu jadi kita nampilin semua data yang kita ambil dari database nah, ini juga gak bagus nah, inilah yang contoh-contoh yang sering sering muncul ya jadi ada tadi yang yang tadi ya yang di ipa.php itu juga ini kadang juga gak pake find or fail tapi find aja akhirnya jadinya masalah nanti ketika ada yang gak ada apa, routingnya yang gak ada itu keluar error-nya itu error message-nya susah nah, inilah contoh yang kurang zip nah, next video kita bahas yang zip yang kayak gimana oke stay tune guys selamat menikmati